Pemirsa Deputi Empat Kementerian Koordinator Maritim Safri Burhanudin mengatakan penegakan hukum untuk membuang limbah tanpa pengolahan di Citarum sudah dilakukan. Dari 19 pelanggar hukum yang diajukan, baru 9 yang masuk ke pengadilan. Ditemui usai pertemuan yang membahas program Citarum Harum di Kota Bandung, Deputi Empat Kementerian Koordinator Maritim Safri Burhanudin mengatakan pihaknya sudah melakukan penegakan hukum untuk pembuang limbah tanpa pengolahan di Citarum. Dari 19 pelanggar hukum, terutama industri yang diajukan, baru 9 yang masuk pengadilan. Kalau penegakan hukum sekarang, secara umum kita sudah jalankan, berapa kasus sudah masuk di Pondak, sudah masuk, ada berapa yang, Pak Heru, yang sudah di pengadilan sekarang? Ada total 9, kemudian yang 9. Baru 9 yang sudah masuk di pengadilan, 19 yang diajukan. Jadi ada proses sudah berjalan, dibandingkan yang dulunya kan tidak pernah kita dengar, sekarang sudah ada proses. Artinya yang sudah dilaporkan dan itu ditindak lanjut ke 9. Kan pertama dikasih tuguran dulu. Kalau tuguran tidak menurut, baru-baru kasusnya ke dilaporkan. Kan kalau dia melakukan pelanggaran, kita kasih surat tuguran dulu. Menurut Safri, selain ke-19 pelanggar hukum tersebut, sebenarnya ada banyak industri lain yang juga sempat membuang limbah tanpa pengolahan ke Citarum. Tapi industri yang berubah membaik setelah ditegur, tidak dilaporkan, apalagi diajukan ke pengadilan.